Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang pria di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat. Tersangka menghabisi nyawa korban karena kesal lapak yang biasa ia gunakan untuk tidur ditempati oleh korban. Dikawal ketat pihak kepolisian, tersangka kasus pembunuhan seorang pria di Pasar Flamboyan, Pontianak menjalani rekonstruksi yang digelar petugas Inavis dan Satresrim Polresta, Pontianak. Dalam rekonstruksi, tersangka mereka ulang 12 adegan, mulai dari kedatangan di Pasar hingga adegan memukul tubuh korban menggunakan balok kayu. Terkuak motif, pelaku tega menghabisi nyawa korban karena kesal lapak yang biasa ia gunakan untuk tidur ditempati oleh korban. Jadi pada saat tersangka memukul korban itu dua kali di arah kepala dan satu kali di arah penutup. Kayu itu memang dipersiapkan oleh terlangka atau sedang apa? Jadi kayu itu memang tidak dipersiapkan kemudian pada saat ada timbul niatnya untuk membunuh, tersangka mencari kayu. Sebelumnya pada akhir Desember lalu, pengunjung Pasar Flamboyan digegerkan dengan penemuan mayat pria parubaya yang sudah membusuk di bagian atas kios. Dugaan awal, korban meninggal akibat sakit. Namun hasil penyelidikan dan rekaman CCTV didapati jejak rekaman pelaku sebelum dan sesaat menghabisi nyawa korban. Dede Iskander, melaporkan dari Puntianak, Kalimantan Barat.